Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'ala mabad. Taib ala khawah, kita masuk di unsur media pembelajaran. Artinya ini dengan apa kita menyampaikan materi pembelajaran. Nah, kita lihat dulu pengertiannya apa. Media pembelajaran itu adalah alat-alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar. Jadi alat-alat yang digunakan membantu proses pelaksanaan belajar mengajar. Atau pengertian yang lain, media pembelajaran adalah media yang digunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan kemampuan dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di kelas atau di luar kelas. Jadi di sini apa? Media berarti alatnya. Alat ataupun bahan ajar. Sehingga disimpulkan media pembelajaran adalah bahan, alat, atau segala sumber daya yang digunakan dalam proses penyampaian informasi atau pelajaran oleh guru kepada murid. Bisa berupa fisik ya, berbentuk fisik atau piranti lunak. Ya misalnya apa aplikasi. Nah, yang harus diperhatikan bahwa media pembelajaran itu harus memiliki empat fungsi. Yang pertama fungsi atensi. Jadi media itu diharapkan bisa menarik perhatian siswa. Sehingga siswa lebih konsentrasi, lebih fokus pada isi pembelajaran. Jangan malah nanti media itu membuyarkan, mengalihkan perhatian siswa. Kemudian ada fungsi afektif. Jadi media yang kita gunakan itu memberikan kenyamanan kepada siswa ketika belajar atau membaca. Jadi misalnya tag-nya bergambar, tulisannya jelas, itu fungsi afektif. Jangan sampai kita misalnya mau menggunakan proyektor, tapi tulisannya kecil-kecil banget. Itu berarti fungsi afektifnya nggak ada. Siswa nggak nyaman. Ada tulisan tapi nggak bisa dibaca. Kemudian ada fungsi kognitif. Jadi media itu harus mempermudah siswa dalam memahami dan mengingat pelajaran. Atau informasi. Kemudian ada fungsi kompensantoris. Yaitu media itu harus mampu mengakomodasi, membantu siswa yang lemah atau yang lambat untuk menerima pelajaran yang disampaikan secara verbal ataupun teks. Ini fungsi yang harus diperhatikan. Kemudian secara umum, manfaat atau fungsi media pembelajaran, satu tadi apa? Menarik perhatian siswa. Yang kedua apa? Mengatasi keterbatasan ruang waktu dan biaya. Kita misalnya ketika kita ingin menjelaskan tentang apa? Macem-macem binatang misalnya. Kan cukup pakai film. Nggak perlu ke kebun binatang. Hemat ruang waktu dan biaya. Kemudian memperjelas penyampaian pesan. Karena ada ya materi yang itu akan sulit ditangkap kalau sekedar disampaikan. Misalnya kita mengajarkan tata cara sholat dengan menggunakan video. Itu lebih mudah. Ketimbang kita ngomong, tak bulatul ikhrom, tangan diangkat, gini-gini ya. Sulit untuk dipahami. Maka dengan media itu memperjelas. Kemudian menghindari kesalahan tafsir. Supaya tidak salah memahami. Maka dengan adanya media, misalnya gambar, atau tulisan, atau film. Itu akan terhindar dari kesalahan tafsir. Kemudian mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa. Karena ada siswa yang gaya belajarnya apa kemarin? Ada auditory, ada visualnya, ada kinestetik. Maka dengan media itu kita memfasilitasi semua gaya belajar siswa. Kemudian fungsinya juga mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Nah, kemudian jenis-jenis media pembelajaran. Ada enam ya. Ada media cetak, seperti apa? Buku, modul, brosur, majalah. Pamflet. Ada media audio, seperti live bahasa. Radio. CD. Ada media yang berupa audiovisual. TV, film. Kemudian ada multimedia interaktif ya, game misalnya. Kan ada ya, model pembelajaran yang disampaikan dengan menggunakan media game ataupun aplikasi. Ada e-learning, seperti yang kita pakai ya. Di ALC itu contoh e-learning ya, ada ruang guru, ada Google Classroom, dan sebagainya. Kemudian ada media realia. Misalnya ya kondisi lingkungan, pohon, batu, gunung itu bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Nah, maka, ALC, di dalam memilih media pembelajaran, satu, sesuaikan dengan materi pelajarannya apa. Ya, sesuaikan dengan materi pelajaran. Kemudian, pilih media yang efektif, efisien, murah. Tidak perlu yang mahal-mahal. Sesuaikan juga dengan kondisi sesuai. Ini. Kemudian, yang penting, jangan lupa, dicek dulu. Medianya itu bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Juga perhatikan apa, kita harus menguasai media itu. Jangan sampai, wah, kita maunya pakai apa, pakai laptop, ternyata kitanya nggak menguasai laptop. Ini beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih jenis media pembelajaran. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita sukses dalam melakukan pelaksanaan pembelajaran. Nah, subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilai lantastagfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.